Puluhan jemaah First Travel mendatangi Bapur Restabes, Bandung. Mereka datang untuk melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh First Travel. Empat puluh orang jemaah Umroh First Travel Cabang, Kota Bandung, Senin Siang mendatangi Satuan Reserse Pol Restabes, Bandung. Kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Umroh First Travel. Empat puluh orang calon jemaah Umroh tersebut merupakan perwakilan dari 632 jemaah lainnya yang turut menjadi korban agen perjalanan Umroh First Travel. Mereka menuntut uang yang telah disetorkan dikembalikan. Yang pasti pertama adalah harga murah dan testimoni terutama. Ternyata yang daftar ke First Travel adalah mereka yang sudah dengar sendiri fasilitas yang diberikan. Kalau saya pengen jujur, fasilitas yang diberikan adalah fasilitas mahal dengan harga murah sesuai dengan sebuah mereka. Pol Restabes, Bandung akan terus melakukan pendataan jumlah korban First Travel untuk selanjutnya diserahkan ke pihak Mabes Polri. Dari pihak Polres Sabes, Bandung akan melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan. Tetap nantinya kami akan meminta petunjuk dan juga berkoordinasi dengan pihak penyidik dari Barat Srim Mabes Polri. Dalam waktu dekat kita akan mengambil langkah-langkah berupa salah satunya adalah krisis center dan juga membuka posko yang ada disini guna memudahkan komunikasi antara seluruh korban dan juga pihak penyidik. Dengan adanya laporan tersebut, Satres Krim Polres Sabes, Bandung juga akan membuka posko krisis center First Travel untuk mempermudah masyarakat menyampaikan pengaduan. Agi Putra melaporkan untuk NET.